Hai terang-terang jeng-jeng ini alat apa mas ini alat apa ya eh gilingan gabah ya gabah kan gabah kering itu kan gabah kering nanti masuk dalam cut digiling jug 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 keluar adet jadi beras putih bersih berkilau tetep nggak boleh nyebut merek Mas Ale nggak boleh nyebut merek karena belum jadi sponsor tapi kalau sponsor Sunlet buat apa Mas Ale pas jatuh warnanya itu buat cuci tangan kita ya Oke siap-siap itu ini untuk FFG ya ini tipe 23 23 yakin 23 yakin terus untuk penggeraknya berapa PK berapa P kita cek sound ini untuk tipe alatnya ya ini wah kameranya kurang josh Yes Oke ini ya mahkota gilingan padi kombinasi grinder KD 820 Pro C bentar Mas ini saya baru review kalau nanti jadi background gimana Oke ini untuk kapasitas 170-200 kg perjam tapi disini tercatatnya 7,5-9 HP saya pakai power penggerak 6,5 ini 6,5 general ya ini karena generalnya ini udah pakai power dia lebih baik lebih bagus ini karena udah pakai power kita lihat sistemnya atas ya ini dari atas ini ayakan ini nanti kalau gabahnya itu kemasukan batu kemasukan yuyu kemasukan ular nanti gaya disini kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke banyak nah ini ini untuk setelan berapa rapetnya ya jadi untuk gabahnya itu mau pecah atau enggak tergantung di sini kalau mau pecah banget ya sini kok bisa mas pecah banget ini kelamaan yang giling di dalam ini terlalu rapet kalau setelan 10 jadi nggak bisa keluar ini dibikin renggang dibikin nangka satu santem P3 itu bisa keluar nanti ke sini jika 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 wajar ini harum-harum masalah ini ini udah jadi doa ya kan ya ini untuk yang utuh-utuh nanti ke sini nanti yang pecah di sini menir kalau menir itu bahasa Jawa ya tapi kalau bahasa Belanda menir nanti kita ditembak jadul eh gancok itu dari suruh abaya Mas ya ini untuk efeknya ya ini untuk penempungnya Mas kalau sekamnya saya masukin di penempung nanti hasilnya gimana Oke nanti kita praktekkan hasil sekam kita masukkan ke sini ya hasil sekamnya konstruksi dalam mau lihat nih seperti ini nggak bisa dibuka masalah oke tereng tereng wah ini full besi ya ini bukan cor ya untuk catatan ini full besi ini bersih ini besi ini besi kalau nggak percaya boleh digigit dulu Mas Ali ini full besi tanpa ada cor ini harus kita lem semuanya ya Kenapa nanti kalau bau nya gokrok ya Mas ini akan saya coba satu engine ini langsung menggerakkan dua alat ya alat di gilingannya yang satu di FFC nya ya nanti kalau nggak kuat kita lepas yang FFC ini akan saya coba dulu seberapa maksimalnya wakala ada yang tanya ini corong nah ini corong untuk sekam sekam nanti keluar dari sini ya sosok 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 joss kewajah sekam dari sini oke sekambit apa Mas korong ini kalau ini korong keluar ini ini corong keluar FFC untuk penepungnya keluarnya dari sini ya ini masuk masuknya ada dalam dari sini bisa dari atas bisa cocok di guluk 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 nah keluar sini oke boleh masnya itu dibake los dol cuman review nggak pernah praktek ya maaf kita di sini kebanyakan cuma review untuk prakteknya kita harus bawa bahan nah ini contohnya ini banyak ini banyak ini nanti kita coba makan los mas ini masalah baru ngerakit untuk jaringan FFC kalau bisa yang paling lembut masa ini sudah paling lembut mas ini berapa oh cuman bawah dua ini di 0,3 ya 0,3 kurang lembutnya kurang seharusnya berapa 0,2 atau 0,1 ya oke untuk penepung diusahakan di 0,1 atau 0,2 ya 0,2 atau 1 mili mas yang betul itu 0,2 yang paling lembut itu 0,2 ya oke siap-siap bosku yuk kita coba kita masukkan gabahnya di sini nanti keluarnya masuk ke dalam langsung dayak jaring apa enggak nanti yang besar-besar jangkut di sini masih ya nyangkut tapi kan ya tetep tetep aja nanti kalau ada yang masuk makanya ada sistem saringannya yang dibawahnya ini nah kalau yang tanya yang edit siapa ini ini tukang editnya yang enggak mau edit ini kita pokoknya no cut no edit itu susah ini masih satu kali tek kita enggak ada edit editan pokoknya ya seperti ini ini ya ini untuk packing jadi pabrik kita cuman dapat packing kardus nggak dapat packing kayu jadi mohon maaf untuk pengiriman ke Kalimantan keluar Jawa kita belum bisa udah bisa Mas Ale kita pakai oke siap nanti nanti ada tambahan packing kayu ya kalau mau packing sudah satu set seperti ini bisa kalau masih mau ngerakit sendiri di rumah bisa untuk selanjutnya akan saya review untuk perakitannya mohon maaf tadi tidak bisa saya rakit untuk tidak bisa saya video proses perakitan karena saya baru sudah pertama kali ini ngerakit jadi nanti waktunya terlalu lama ini untuk nayaan pemisah manernya ini tuh udah ada dinamanya sendiri ya dibawah contoh ini udah saya nyalakan kontruksinya dimana dibawah sini sayangku cintaku ya ini kita udah ada dinamanya sendiri ya ya tolong fokus Mas kameranya tolong fokus Mas Oke ya ini ya itu namanya oke hai hai i hai 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 hai